Pemerintah kota Yogyakarta resmi menetapkan objek wisata Malioboro sebagai kawasan wajib masker dan vaksin. Sehingga siapapun warga yang datang ke Malioboro diharuskan memakai masker dan sudah menjalani vaksinasi COVID-19. Penetapan objek wisata Malioboro Yogyakarta sebagai kawasan wajib masker dan vaksin ini resmi diberlakukan pemerintah kota Yogyakarta. Maka siapapun warga yang datang ke Malioboro diharuskan memakai masker dan sudah menjalani vaksinasi COVID-19. Hal ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi COVID-19. Pemko Yogyakarta akan menyiagakan petugas di pintu masuk Malioboro dan sejumlah titik lainnya. Razia atau pemeriksaan secara acak juga akan dilakukan. Kalau masker itu terlihat, ya kan, no 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 kapa pakai masker, nah itu pasti ditugas. Pertukas, tapi vaksin ini kan nggak terlihat. Nah, kita akan menyediakan beberapa petugas untuk mensampling masyarakat. Dengan pertanyaan sederhana, bapak sudah divaksin, kalau sudah tunjukkan kartu identitas vaksinnya. Kawasan wisata Malioboro ditetapkan sebagai kawasan wajib masker dan vaksin Karena kawasan ini banyak dikunjungi oleh warga dan wisatawan Bahkan ke depan akan diperluas ke tempat lain di luar Malioboro Dari daerah istimewa Yogyakarta, Heritur Joko, AINews melaporkan Nah apakah aturan ini sudah diberlakukan dengan cepat? Langsung saja kita menghubungi Anissa Rizkia di jalan Malioboro, daerah istimewa Yogyakarta Selamat siang Anissa, apakah aturan wajib masker dan vaksin sudah diberlakukan bagi wisatawan atau pelaku usaha? Ya data dan juga pebersa, memang betul Malioboro ini sudah ditetapkan oleh pemerintah kota Yogyakarta Menjadi kawasan wajib menggunakan masker dan juga wajib vaksin Sejak pagi tadi, menurut pantauan kami di lapangan Memang sejumlah pengunjung yang ada di kawasan Malioboro ini Tidak hanya dari dalam kota saja, melainkan dari luar kota Mereka saya tanyai, memang mereka sudah mengetahui bahwa adanya kebijakan yang diberlakukan Namun, faktanya di lapangan saya melihat petugas yang berjaga biasanya itu tidak standby di lokasi Petugas pun juga tidak ada yang melakukan pengecekan kepada pengunjung Ataupun tidak ada yang mengitari area pedestrian Malioboro saat ini Jika dapat saya gambarkan kepada Anda, di layar kaca ini terlihat memang sejumlah pedagang di sini Rata-rata memang mereka ini semuanya sudah vaksin begitu Dan memang untuk peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kota Yogyakarta ini Baru dilakukan sosialisasi Namun, untuk saat ini tim Jogoboro pun juga saya tadi sempat berbincang Untuk saat ini memang mereka masih menunggu arahan dari atasan Apakah nantinya razies secara acak ini akan dilakukan oleh para pengunjung mulai hari ini Atau kapan masih belum ada kepastian Namun, dapat saya gambarkan kepada Anda Ini di belakang itu sudah tersedia pos pengecekan begitu di pertera Ada tulisan zona 2, ini merupakan kawasan zona 2 Di mana di Malioboro ini terbagi ada 4 zona Dan masing-masing zona ini nantinya akan ada petugas yang stand-by Melakukan pengecekan Dan mereka akan dibatasi maksimal 2 jam kunjungan di kawasan Malioboro saja Dan nantinya akan mendapatkan pesan jikalau waktu durasi sudah selesai Atau sudah memenuhi batas yang ditentukan Seperti itu Demikian data laporan sementara dari kawasan Malioboro Yogyakarta Saya kembalikan kepada Anda di studio Terima kasih Anissa atas laporannya Nah ini imbawan bagi warga yang ingin mengunjungi Malioboro Jangan lupa untuk vaksin bagi Anda yang belum divaksin Terima kasih selamat bertugas kembali